Karena bebas sekarang, siapa aja bisa jadi... Tidak ada pengalaman sama sekali. Tidak ada pengalaman pun boleh, yang penting dia dipercaya. Yang salah siapa? Perfilmannya. Sebentar, kalau proses dari lembaga-lembaga itu, si orang punya duit jadi produser, menyuruh orang yang tidak punya pengalaman, tidak punya pendidikan, penyutradaraan, menjadi sutradara, mengambil pemain sembarangan, cerita sembarangan, ditayangkan di televisi. Televisi berhak, tidak mau. Ya, salah satu sebenarnya kita harapkan dari broadcast yang memfilterin hal-hal itu. Sebelum itu yang paling penting ya, broadcastnya. Sekarang gimana itu? Kalau broadcastnya bersedia... Dih, gila, kunci lanak terbang. Kenapa? Mentang-mentang deket sutradara semua, gak ngajak-ngajak mau main film. Ajak tawarin dong gue main film. Katanya mau konsultasi. Iya, maaf. Gimana ya? Kenapa? Kenapa? Problemnya kenapa? Udah tiga kali main film, kagak ngetop-ngetop loh, kagak tenar-tenar. Oh, mungkin jadi figuran aja kali. Eh, kembarangan, lanak krip, gak pernah jadi figuran, peran utama. Peran utama? Iya. Peran utama, tiga film gak top-top. Tiga film kagak top-top. Judulnya apa judulnya? Tidak, tiga film tuh tangannya empat. Tiga film ya, tiga film. Enggak, tadi gini lo. Terus? Jadi tiga film, gak top-top teran utama. Judul-judulnya apa judulnya? Wakti lagi yang tidak pernah muncul. Ini udah kedua. Penggelam dalam sumur, kalau gak salah. Enggak, 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 nimbul-nimbul. Enggak, 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 enggak. Gini deh, sekarang kan lagi musim film ini, nih. Saya kemarin ditawarin, loh, film, perampokan dan penurkosaan. Oh, gitu. Iya, terus? Dalam penurkosaan, gue kagak dibayar, gue mau. Oh, gitu. Jadi yang perkosanya? Tidak, bang. Oh. Tapi gue tolak. 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 Oh, agamanya tinggi, imannya tinggi, nih. Ditolak, ya. Pemerkosa gak mau, kan? Enggak mau. Tinggi imannya, nih. Bukan. Kenapa? Masa memperkosa gorila? Gorilanya ngacir, takut. Ini, kenapa gak top namanya, mesti dirubah, jangan anak krip. Nana Peter Pan. Oh, iya. Peter Pan itu, pemuda terdua pensiun lagi. Pemuda terdua pensiun lagi. Oh, artinya Peter Pan itu? Pemuda terdua pensiun. Pemuda terdua pensiun. Pemuda terdua pensiun. Pemuda terdua pensiun. Jadi, bisa gak nih, mumpung-mumpung, ada yang adek sutradara. Nah, saya ada. Ada dua judul nih. Yang pertama, sudah diproduksi tuh. Judulnya, Birunya Cinta. Nah, pemen biru. Pemuda, gue udah bener. Bukan. Gue katakan, kalau diri gitu, gue udah bener. Itu udah selesai syutingnya. Sekarang ada lagi. Tapi sama gorila. Tapi sama gorila lagi. Ada lagi yang pertama kan, Birunya Cintaku. Nah, yang kedua nih. Biru juga kan? Birunya jidat kamu. Bang Nana, Ente kan main film udah lama jadi pemain. Udah main film. Dulu parang mediannya. Mas Cintami parangnya juga. Iya, kita bareng ya. Berapa tahun yang lalu ya. Senengan mana main film sama main sinetron? Main sinetron lebih gampang, enak. Kalau main film gitu, aduh kebanyakan. Pokoknya sinetron, sembarangan juga jadi kelar. Kalau belakang susah. Sekarang enak lho. Ketemu orang main film, ketemu figuran. Figuran yang nekat-nekat. Berani mati. Jawabannya begitu. Jaman orang bermutu. Makanya itu. Oh, makanya sih. Kan jaman rasa berdosa. Iya. Kanyanya kok gak sama rasa berdosa. Peling gil sih dong. Tadi pertanyaan buatan Warfu Adi tuh. Dari Yabto Esurit Sumarang tuh. Pemain sembarangan pada sekarang. Seadanya aja asal main-asal main gitu. Memang banyak. Menurut Anda gimana? Ya memang banyak yang masuk. Tapi kan istilahnya easy come, easy go. Kalau bahasa Palembangnya. Ya tapi kan itu udah meresap ke pemirsa. Ya tapi gak lama. Mereka paling 2-3 bulan hilang masuk yang lain lagi. Patah tumbuh sili berganti gitu. Jadi gak langgeng seperti saya misalnya. Main. Kan lain. Kalau kita kan bertahan terus. Koba bertahan. Yang lain ini muncul 2 bulan, hilang. Tiga bulan muncul, hilang. Karena dia rajin menyapa. Silahkan, Sutar Darat, telepon. Rajin menyapa. Nah selain itu juga. Saya kan selain ketua umum parsi. Saya juga ketua Portugal. Apa tuh? Persyoton orang tua gatau. Memang, memang. Main film tuh paling kakek enak. Adukan berantem. Pemain, pemain gak ngerti semua. Guron berantem, sis. Bukul, mukulnya mukul boner-boner. Kurang banget sih. Wuh, pokul. Abis mukul. Bukul, selesai. Eh, tadi siapa yang nonjok gue tuh. Krim and film nih. Tidak ngerti. Dispaya gue bil baktel lu, dukirin. Namanya figuran gak ngerti. Saya pernah nonton film sama Nana Krip. Dia sudah masuk dulu dalam bioskop. Saya terlambat waktu duduk. Saya masuk, sudah gelap. Saya ngeranggang-ngeranggang gitu. Dia tahu saya. Hati-hati kejemur-jemur kadangnya. Masa dibias kepada sumur. Kamu ada-ada saja. Tapi, Tapi selama main film nih ya. Kira-kira Punya kenangan apa sih? Ada kenangannya waktu jadi istri saya film. Kiamat sudah dekat. Dari istri saya. Dari istri saya. Ya banyak sih ya. Cuman kalau diingat-ingat sekarang apa ya. Banyak banget sih. Kiamat sudah dekat. Jadi istriku. Tapi hampir semua artis Indonesia cewek itu pernah jadi istri saya. Mau arti sama yang mau arti ya. Pakati belah liat itu. Pakati gak mau ngakui dia. Turun tangga. Jadi istrinya Minati juga. Suaminya aku juga. Suaminya Minati juga. Untung bukan anaknya Minati. Jadi Minati. Son. Itu soal film. Soal sinetron ini sekarang banyak orang resah. Tapi jangan dijawab sekarang. Kita konsen dulu sama warung cantik yang satu ini. Asi yang paling asing. Asi yang paling asing. Masih di warung cantik. Wadah perlindungan canda dan kritik. Enison Sinaro. Seorang sutradara tadi saya tanya. Tentang dunia persinetronan Indonesia. Ya. Ya saat ini. Menurut Anda gimana keadaannya? Koran-koran. Ya diganggulannya. Koran-koran. Koran-koran. Sebuah film yang berjudul Tiga Mi telah dicekal dan dilarang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Ternyata Tiga Mi itu ada artinya. Mi pertama, minim pusana para pemainnya. Mi kedua, Mi Abi pemeran utamanya. Dan Mi yang ketiga, mirip banget film porno ya. Porno namanya itu sih. Oke, nyambung tuh. Ya. Gimana? Sinetron, sehat kah? Ya, mungkin dibilang kurang begitu baik terutama buat pekerja. Karena sekarang sistem produksi makin ketat. Jumlah hari syuting makin diperketat dan segala macam. Sehingga kadang-kadang tidak memberi ruang buat lebih kita kreatif dan sebagainya. Ini bukan hanya dari PH, dari atas, dari semuanya. Jadi semua diketatin. Karena produser juga menjualnya ke broadcast. Katanya juga dicekek, dicekek, cekek. Jadi sampai ke bawah pun akhirnya. Itu yang stripping ya? Stripping. Dan sekarang juga termasuk mulai yang tidak pun makin diperketat. Bikin film itu sebenarnya susah ya. Susah. Yang aku sayangkan ini soal udah sulit bikin film, susah, perlu pemikiran, perlu dana yang banyak. Bajak. Bajak. Nah, itu ya. Bajakan juga. Itu juga. Nah, kebetulan asal Anda tahu semuanya bahwa Anwar Fuadi adalah salah satu anggota lembaga sensor film. Masih? Masih. Hantesan Garudanya Masih. Makanya. Baru tiga periode. Baru tiga periode. Kenapa film-film porno? Beredar. Karena dia anggotanya. Portugal. Portugal. Tapi kalau saya Portugal. Kalau dia, gayanya Spanyol. Sepanoh nyolong. Nah, saya mau tanya. Sekarang ini sinetron banyak yang stripping. Artinya diputer setiap hari. Shootingnya setiap hari. Kejar tayang. Shooting hari ini malam diputer. Betul. Kapan disensornya? Saya dengar gak pake disensor? Sekarang gak disensor. Malah sekarang ini disiapkan. Dulu gak? Kalau dulu memang kurang. Sebelum saya jadi yang bertanggung. Sensor. Setelah saya jadi yang bertanggung. Setelah saya jadi yang bertanggung. Malah disiapkan waktu Sabtu dan Minggu. Yang disensor apa? Yang disensor. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu juga. Sabtu Minggu untuk mencensor film-film stripping itu. Iya. Jadi ada panggilan khusus. Nanti siapa yang tiga tugas tadi. Tapi saya khawatir ada kompromi. Antara produser dengan lembaga sensor. Jadi syuting hari ini mau diputer malam. Besok ajalah sensornya sekarang puter dulu yang penting. Gak. Gak ada. Gak ada. Habisi puter baru disensor. Kita dan tingkat baik daripada produser juga. Paling terkita hargain. Berapa harganya? Hargain. Ini kita sekarang berdiri disini. Juga mungkin dari floor ada yang mau tanya. Siapa? Oke. Silahkan. Untuk mic-nya. Sebut nama. Mendiri dong. Nama saya Gandhi. Saya mau nanya sama mas. Mahan Gandhi? Mas hidup? Menanya sama mas Enison. Ya. Kan sekarang film Indonesia kurang bagus dibandingkan film luar negeri. Luar negeri mana? Negeri misalnya India. Kamboja. Amerika, China dan segala-segalanya. Terus penyebabnya apa? Kiat-kiatnya supaya film Indonesia lebih bagus dibandingkan yang lain. Oke Gandhi. Terima kasih. Bentar. Saya sebelum Enison menjawab. Anda jangan membandingkan film Indonesia dengan film Amerika. Gak gak fair. Kenapa dengan apa gitu ya? Parlemen Indonesia sama Parlemen Amerika juga beda jauh. Jauh. Terus tukang martabak di Indonesia sama tukang martabak di Amerika udah beda jauh. Mereka merdikannya udah lama. Kita baru berapa tahun. Dan satu lagi. Di Amerika itu anak kecil-kecil udah bisa ngomong Inggris. Tapi guru bahasa Inggrisnya gak ngerti bahasa Indonesia. Itu kelemahannya guru bahasa Inggrisnya tidak bisa bahasa Indonesia. Oke. Edison mungkin. Tapi kalau dibilang quality tidak bagus, saya kira relatif ya. Saya merasa secara teknis dan quality film rata-rata kita tidak kalah. Dan itu sebenarnya juga terbukti disukai penonton. Film-film kita yang box office sampai jutaan itu, beberapa judul itu, tidak pernah dialami oleh film asing di luar Indonesia. Yang dibutar di Indonesia. Yang dibutar di Indonesia. Cinta ketika cinta bertasmu. Ya, macam-macam semua. Itu gak pernah dialami oleh film Amerika pun gak pernah. Dan negara lain. Ya. Yang dibutar di Indonesia. Itu untuk urusan box office. Ya. Untuk urusan kualitas. Saya boleh tambahin modalnya segini, tapi kualitasnya bisa segini. Film Amerika gimana gak kualitas? Modalnya segini gitu kan? Iya, biayanya juga beda. Kualitas itu tidak hanya cukup oleh pembuatnya. Itu mesti diinginkan oleh produsernya. Mereka juga menginginkan, harus menginginkan film ini baik selain komersi dan laku. Quality juga harus, karena mesti disupport dengan dana yang cukup. Iya. Jadi gak bisa, ya memang kita harus kreatif dari dana segini, kita mesti membuat lebih. Tetapi kan ada batasannya. Kalau kita disupport, musimnya akan lebih baik. Saya kira itu. Itu bergabung. Jadi kalau tidak hanya, tidak bisa hanya kemauan pembuat aja filmnya berkualitas secara kualiti, teknis dan sebagainya. Dipulgana ya, Pak. Kalau pendukungnya enggak. Makanya kita lihat juga beberapa film yang bagus itu kan sebenarnya disupport oleh produsernya. Dibikin jawaban untuk Gandhi. Karena India, karena Gandhi tadi kan. Berkesan ada India-nya ya. Kira-kira pemerintah penyelenggaraan negara ini kepeduliannya terhadap dunia perfilman kurang, tidak sama sekali, cukup, atau sudah berlebih? Tapi memang dulu kurang sekali. Dulu kurang. Sangat kurang, tapi sekarang lebih kurang enggak? Sekarang sejak Menteri Jero Wacik ini. Mendingan? Bukan mendingan. Bagus. Bagus ya? Ya, banyak sekali dia sudah memberikan support yang lain-lain. Kenapa tidak ada satu film produksi Indonesia yang ditargetkan untuk masuk ke Oscar? Enggak pernah ada pemikiran itu. Pernah enggak ada pemikiran? Misalnya pemerintah ngajak pakar-pakar perfilman. Oke, pemerintah memotur tangan, memodali 5 triliun misalnya. 3 triliun dah daripada di bawah century buat film. Dari pemerintah emang enggak. Karena kita juga sebenarnya juga boleh dibilang, enggak punya grand strategi perfilman. Ya, grand strategi itu bisa kalau kita bekerja sama dengan penyelenggaraan negaranya. Jadi tidak pernah ada ya? Ya, kebijakan dari polisi depan pemerintah yang saya tahu memang belum ya. Belum ada yang sana. Tetapi bahwa produser independen tetap mau mencoba filmnya kan dikirim. Cuma belum berhasil. Jadi, konkretnya bahwa blueprint perfilman Indonesia harus segera dibuat. Harus. Supaya grand strategi yang dimaksud itu bisa. Harus ada. Kalau enggak, kita enggak punya tujuan, enggak punya arah. Blueprint dan blue film. Tapi Amerika bikin film di Indonesia, di Bali. Itu filmnya Yulia Robert, itu yang It Free sama Love itu. Di Bali itu. Itu Yulia Robek. Lalu, Rison, mau tanya dong bang. Boleh, boleh. Filmnya apa aja sih? Film, kalau film saya... Jika, Jika. Bahkan, yaitu Bali Bombing. Indonesianya, di Alos Paradise disebut. Tapi di Indonesia disebutnya waktu itu edarnya, Aduh, dia lupa. Bali Bombing. Tentang tragedi Bali itu. Oh, yang bomb itu. Tapi saya lebih banyak film televisi. Film televisi, film pendidikan dong. Dan edison ini pernah jabat ketua KFT ya? Pernah. Karyawan film dan lebih banyak. Periode sebelumnya sih. Dua periode kalau masalahnya? Satu. Satu periode. Cuma Anwar yang tiga periode. Aku muridu. Aku muridu. Oke, untuk closing statement. Mungkin ada? Tami. Tami. Terus siapa? Apa harapan? Pada masyarakat Indonesia, cintailah film Indonesia. Film itu sangat sulit dibuatnya. Terus dari segi biaya, tenaga, pemikiran ya, banyak. Kita nih sebagai pemain cukup capek ya. Dan tolong dihargai dengan tidak membeli bajakan. Kepada penonton. Kepada penonton. Kepada para pembuat. Artinya sutradara, pemain, produser. Ada harapan juga mungkin? Tingkatkan kreativitas apa segala. Tingkatkan honor. Tingkatkan honor. Eh, tadi belum dijawab loh yang Yabto. Surya Sumarno. Ya, udah kan tadi. Oh, udah ya? Wah, iya kan. Pemain sekarang kok? Ya, itu. Easy come, easy go. Nggak, maksudnya kenapa? Nggak ada pendidikan. Ada sebagai ketua organisasi nggak melakukan. Udah nggak sempat lagi mereka. Mereka ini kan diambil dari misalnya cover girl, cover boy, None Jakarta, Abang Jakarta. Modalnya ganteng, cantik, masih muda. Ya, karena ganteng, cantik kan cuma sebentar. Ya, kan masih muda juga sebentar. Dan tidak punya apa-apa. Nah, jadi direkrut jadi pemain peran utama. Satu film Anjelok Ancur nggak dipakai lagi. Gitu. Yang tetap dipakai ya kita-kita ini. Sorry ya. Satu lagi pertanyaan buat Enison Sinaro. Alam Indonesia begitu bagus. Kenapa pemerintah tidak menjual alam ini untuk menghadirkan film-film Amerika dikasih proses yang gampang mengurus izin seperti Julia Robert kemarin di Bali. Saya mendengar, ini terus terang, saya mendengar ada beberapa produser mau bikin iklan di sini dari luar negeri, bikin film lokasi di sini. Prosedurnya sulit dan berbelit-belit dan tidak konsisten. Itu akhirnya dia lari ke Malaysia, ke Filipina, ke Thailand rata-rata. Tapi kalau kebijakan pemerintah mau mengundang supaya orang datang sulit Indonesia, saya sudah dengar ada. Eksekusinya bahwa kebijakan itu sudah harus sampai ke seluruh Indonesia supaya jangan berbelit-belit gitu, itu yang saya belum tahu. Eksekusinya. Tapi niat itu sudah ada, sudah dibicarakan. Ya termasuk salah satu proyek yang Julia Robert ini. Itu dipermudah semuanya. Itu sudah ada rencana tetapi mungkin pelaksananya belum apa ya, belum merata aja saya kira. Niatnya sudah ada, ada. Saya pernah dengar waktu di BP2 dan segala macam. Tapi film-film Amerika rata-rata proses finishingnya di Indonesia semuanya. Kenapa? Terjemahannya aduh. Ini syuting apa segala terakhir baru bikin teks ya Pak. Gue ditawarin lagi, amung nasib gue bagus loh. Tawarin lagi film-film gitu lebih hebat lagi. Ini ada syutadaranya gue tunjuk dia aja nih. Apa judulnya? Judulnya itu, pemperkos yang tidak punya malu. Ditawarin lagi, ditawarin lagi. Gue honore tanya berapa yang pantas. Berapa ya? Ini betul berapa. Ini dibayar sedikit juga mau deh. Oh iya kan yaudah terima aja. Nah terima Chris. Nah kamu Mas Umuri kamu. Pemainan BF tertua. Mas Umuri kamu. Ya bener-bener. Ini kalau main BF ini paling tua berarti ini. Tapi gak usah apa-apa, gue paling tua disini. Jangan dia, jangan dia tuanya. Beda tipis sama ini. Jangan dia tuanya, yang penting kan gayanya itu. Mau gaya kupu-kupu ada. Tapi, aduh Bang Rana, orang tua itu kan lebih baik daripada orang muda. Orang tua kan udah pernah muda. Orang muda belum tentu sepetua. Agak yang mati cepat. Betul, betul. Gimana gak tua deh. Waktu Pangeran Dipenggoro ulang tahun, MC-nya dia tuh. Ken dede sampe kita taruh pangeran. Dia nih. Semua juga. Gue tuh udah ngalamin. Oke. Bang. Ini film Indonesia ini. Saya berharap. Semua kejadian-kejadian. Cerita-cerita. Legenda-legenda di seluruh Nusantara. Dibikin film lah. Supaya bangsa kita. Anak saya. Cucu saya. Bisa tau cerita tentang. Gak usah baca buku sejarah. Tapi dari film bisa. Jadi menghibur tapi tanpa sadar belajar. Saya kepengen ngetes Anwar Fuadi. Coba dipegang. Saya kepengen Anda menyanyikan satu lagu daerah. Terserah. Pilih daerah mana. Melayu. Bagaimana kalau Melayu? Melayu. Sesuai kampung halaman saya. Bagaimana kalau lagu Lampung? Lagu Lampung? Apa tuh? Lampung dan jauh dimatu. Oke, lagu Melayu. Melayu. Oke. Koko, mainkan. Kita turun. Ayo. Biar dia nyanyi. Paket, paket, ipung. Suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung. Hati di dalam siapa tahu. Paket, paket, ipung. Suara gendang bertalu-talu. Suara gendang bertalu-talu. Pura-pura tinggu. Hati di dalam siapa tahu. Kalau terbakar di gunung sipaya. Kota lah medan. Menjadi aku. Mengenang tuan di hati tersayat. Pura-pura bingung. 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 Suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung. Hati di dalam siapa tahu. Hewan. 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 Pura-pura bingung. 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 Pengawadai kuali-kuali Zara ku Saya zerar Sam hiện keku Sah taruhamu Berlaku berlaku Lapin di dalammu, Siapa yang tahu Pandif paketipun Sarai tentang belahan ketah Sam hiện keku savoir siapa yang tahu Pandif paketipun Paketip paketipun Pakati-pakati pun, pakati-pakati pun Pakati-pakati pun, suara gendang bertaluk-taluk Pura-pura bingung, hati di dalam siapa yang Pakati-pakati pun, suara gendang bertaluk-taluk Pura-pura bingung, hati di dalam siapa yang